Intro Oke jumpa lagi di opini Budiman. Sekarang yang jadi pembicaraan adalah soliditas kabinet dari Presiden Jokowi bakal diuji. Kenapa diuji? Karena kalau kita membaca daftar calon sementara yang diterbitkan KPU ada 5 menteri dan 4 wakil menteri di kabinet Presiden Jokowi akan ikut berkontestasi dalam pemilihan calon anggota legislatif pada 14 Februari 2024. Apa masalahnya? Oh seorang menteri tidak dilarang untuk menjadi talon anggota legislatif. Itu hak politik para menteri itu. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga tidak melarang seorang menteri akan menjadi caleg. Ya mungkin orang hanya khawatir pekerjaan di kabinet bakal terbengkalai ketika sejumlah menteri dari Presiden Jokowi kemudian berkampanye untuk partainya, berkampanye untuk dirinya, dan berkampanye untuk bakal calon presiden yang akan diusung partainya. Padahal tantangan yang diadapi oleh kabinet Presiden Jokowi cukup besar. Di satu tahun akhir pemerintahnya butuh konsentrasi penuh dari kabinet. Tendaknya memang kerja kabinet tidak di nomor 2 kan. Saya teringat pada pendapat Manuel Cueson, Presiden Filipina tahun 1935-1944 dan juga pernah dikutip oleh Presiden AS John F. Kennedy. Dua orang itu mengatakan My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Itu adalah pandangan dari dua presiden di Filipina dan di Amerika. Dalam bahasa mudah adalah loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negeri itu dimulai. Tapi mungkin itu pandangan barat Indonesia mungkin berbeda. Pada tahap ini mungkin akan terjadi konflik nilai. Nilai yang mengacu pada hukum formal bahwa tidak ada larangan bagi menteri untuk menjadi caleg. Tapi juga ada nilai-nilai etika dan moralitas yang mungkin bermasalah. Jadi hukum formal tidak dilarang tapi dari sisi etika itu bisa saja jadi masalah. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar caleg dari menteri itu nanti akan menjadi anggota legislatif seandainya terpilih? Atau sebetulnya hanya akan menjadi vote getter? Pemancing suara untuk arti politik? Lalu bagaimana dengan pertanggung jawaban dari si caleg yang kebutuhan menteri kepada para pemilihnya? Siapa sih? Sebetulnya para menteri yang akan maju dalam caleg di 14 Februari. Kalau kita mengacu pada daftar calon sementara yang diterbitkan KPU ada lima menteri dan empat wakil menteri ya. Ada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauciah di Dapil Jakarta II dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ada Menteri Desa Abdul Halim Iskandar di Dapil Jatim VIII dari PKB. Kemudian ada Menteri Pemuda dan Ularaga Dito Aryo Tejo di Dapil Jakarta I dari Paltai Golkar. Lalu ada Wakil Menteri Perdagangan Jeffrey Sambuaga mewakili Dapil Sulawesi Utara dari Golkar. Dan akan ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Sahnur Dapil Jawa Barat V dari PBB. Lima orang itu bakal mendukung Prabowo Subianto sesuai dengan partai politiknya. Lalu ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Loli. Itu dari daerah pemilihan sumut satu dari PDIP. Kemudian ada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Di daerah pemilihan Jatim I itu dari Perindo. Dan ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dari Papua Pekunungan dari PDIP. Tiga menteri dan Wakil Menteri ini berada dalam Koalisi PDIP yang bakal mengusung Baca Pres Ganjar Pranowo. Lalu ada lagi satu Menteri dari Nasdem di Dapil Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Sahrul berada dalam naungan partai Nasdem bersama Demokrat dan bersama dengan PKS yang mengusung Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Nah ini tentunya menjadi menarik bagaimana mencamati kampanye nanti. Sejumlah Menteri dalam satu pemerintahan masih menjadi Menteri di Kabinet Jokowi tetapi punya orientasi politik yang berbeda. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Tapi ada juga nanti yang ke Anies Baswedan. Nah satunya mengusung kesinambungan, satunya akan mengusung perubahan. Ini menarik karena tidak perlu Menteri itu mundur, tidak perlu Menteri mundur ketika dia nyalek gitu. Tapi ketika kampanye dia harus cuti dan mendapatkan izin dari Presiden. Bahkan kalau kita lihat dari daftar yang ada, nanti di Kementerian Tenaga Kerja bakal ada kekosongan ya. Kalau dua-duanya Ida Fauciah dan Wakil Menterinya kemudian sama-sama akan berkampanye. Itu yang menjadi menarik di Kabinet nanti. Karena baik Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afrian Sahnur juga akan berkampanye di Jawa Barat 5 dan Ida Fauciah akan berkampanye di Jakarta 2. Nah inilah yang kemudian menimbulkan suara-suara harapan agar Kabinet itu tetap solid, Kabinet itu akan tetap bisa bekerja untuk kepentingan rakyat meskipun ada kampanye Pilek dan maksimum ada kampanye Pilpres. Dan mungkin permasalahan akan lebih menarik dan mungkin komplek ketika nanti ada Menteri-Menteri Jokowi. Apakah Menhan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir atau Menteri Pariwisat Sandiaga Uno seandainya mereka itu akan ikutnya pres. Awalnya memang dilarang tapi bukan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan nggak perlu untuk mundur tetapi harus mendapatkan izin dari Presiden. Nah masalahnya adalah bagaimana Presiden Jokowi tetap bisa mengawal agar konsentrasi Kabinet tetap untuk kepentingan publik meskipun pada saat tertentu ada yang Menteri yang kampanye sebagai calon legislatif dan mungkin kampanye sebagai calon Presiden. Soliditas Kabinet diharapan tetap terjaga, performa Kabinet tetap bisa tidak terganggu. Semoga saja para Menteri itu ingat bahwa loyalitas kepada negara itu lebih penting itu sesuai dengan sumpah jabatan dari para Menteri ketika mereka dilantik sebagai Menteri yang notabene adalah pembantu dari Presiden. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.